Kurang lebih dengan penanya sebelumnya, Anda adalah orang yang diangkat derajat. Anda oleh Allah, punya anak meninggal dalam keadaan sakit seperti itu. Tumor itu adalah penyakit di dalam. Di dalam itu adalah button. Sehingga kalimat moptun itu bukan saja ditafsiri perut. Segera penyakit dalam, kanker dan sebagainya bisa saja dimasukkan ke dalam bagi orang dewasa mati syahid. Artinya anak Anda mati mulia. Anda sedih, Anda manusia. Seperti pertanyaan sebelumnya. Kemudian Anda bukan orang bodoh, Anda pinter. Karena waktu dia sakit, Anda berusaha untuk mengobatinya. Anda pun salah diagnosa, salah memprediksi manusia Anda. Anda bukan Tuhan. Mujtahid saja bisa bersalah. Dokter saja bisa saja bersalah mendiagnosa. Apalagi yang Anda tidak tahu. Yang penting Anda sudah berusaha. Yang tidak boleh, yang layak untuk menyesal adalah saat Anda ongkang-ongkang. Anda sudah berusaha. Dan semua usaha Anda ada pahalanya di hadapan Allah. Usaha Anda sudah mendapatkan pahala. Tentunya hal yang demikian ini adakah menjadi pelajaran buat yang lainnya di dalam kita memeriksakan anak kita andanya yang sedikit lebih lengkap dan sebagainya. Sadar, 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 medis itu penting hari ini. Sebab ada juga, mungkin ingatkan yang lainnya. Ada orang kalau sakit tidak langsung dihubungkan dengan Nabi Muhammad, memang ada sakit yang sifatnya batin, sifat tersembunyi. Sakit-sakit yang tersembunyi karena sebab-sebab tersembunyi. Tapi kita tidak usah ke sana dulu. Sebab tersembunyi kayak santet. Ada sekarang yang tidak. Kalau Anda sakit pusing, langsung Anda cari dohirnya apa sih? Obat pusing. Tidak usah, saya kena santet. Saya kena ini. Tidak usah. Anda cari dohirnya seperti apa? Dohirnya, pergi ke dokter yang maksimal. Tapi Anda sudah maksimal. Kalau Anda mengobati, Anda tidak usah bersedih. Kalau Anda merasa bersedih, semua orang itu hendaknya merasa berkurang di dalam berkhidmat kepada suami, istri, anak, bapak, dan seterusnya. Harus seperti itu. Anda waktu ibunda Anda, ayah Anda meninggal, Anda harus merasa bersedih, saya belum khidmah yang semaksimal. Harus begitu. Anda ketinggalan suami, harus merasakan itu. Itu wajar. Itu berarti Anda orang baik, orang benar. Bukan berarti Anda kurang sesungguhnya. Di hadapan Allah, Anda sudah tidak salah karena Anda telah mengobatinya. Terbukti penyakitnya lain. Berarti Allah telah memberikan jalan istimewa menuju kemuliaan dengan cara yang Anda tidak tahu. Jadi ketidaktauan Anda adalah kebaikan bagi anak itu sendiri di akhirat. Sehingga sisi penyakitnya tidak terobati sampai ia diambil oleh Allah dalam keadaan mulia. Sudah selesai. Anda orang mulia. Dan yakini bahwasannya, kalau Allah mengambil anak Anda, kemudian Anda rela, Allah akan ganti. Lebih dahsyat lagi. Dengan bermacam-macam kebaikan. Yang jelas pahala, kesabaran Anda, ketaban Anda. Jadi Anda tidak perlu merasa bersalah. Maknanya, tidak boleh merasa terpuruk. Merasa kayak belum melakukan apa-apa. Atau putus asalah. Kalau merasa bersalah, sah. Saya kurang sempurna. Saya pernah bentak anak saya, sah-sah saja. Tapi kalau merasa terpuruk, kemudian sampai terberlarut-larut, berarti Anda telah menyiksa diri Anda. Sebab diri Anda ada jasad, ada mental. Kalau terus Anda terpuruk, mental Anda yang kena nanti. Itu juga membahayakan diri Anda. Berseaktifitas setelah Anda setelah ini. Makanya, hibur bahwasannya anak Anda sudah istimewa di tempat yang mulia. Itu saja, biar Anda bisa tersenyum setelah ini. Berat, iya. Akan tetapi harus Anda yakini, saya yakin-yakin, ya bahwasannya. Anak Anda dalam kemuliaan. Anak Anda dalam kemuliaan. Anak Anda dalam kemuliaan. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalahat kepada Nabi Muhammad SAW.